Guys, all everybody, tekanan sebesar apapun pada dirimu, berpikirlah yang jernih. Buongiorno guys, selamat pagi all everybody. Hari, saya mau bicarakan bahasa bijak lagi guys, yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Satu tahun berbuat kebaikan, saya ulangi kembali, satu tahun berbuat kebaikan, bisa hilang itu semua kebaikan. Hanya dilakukan dengan perbuatan maksiat dalam satu hari saja. Jadi, dengan satu tahun kebaikan itu bisa hilang, karena dengan perbuatan maksiat satu kali saja. Dan, ada juga yang satu tahun berbuat keburukan, bisa keburukannya itu hilang semua, hanya dengan dibalas perbuatan kebaikan satu hari saja. Jadi, teman-teman mulai saat ini, berdoa selalu, dan waspada selalu, karena iblis selalu mengintai kamu. Terima kasih guys, wassalamualaikum, bye, siuk. Buongiorno everybody, saya akan memberikan bahasa tentang menghakimi orang lain. Jadi, kadang-kadang teman melihat, wah orang itu kayaknya jahat banget, orang itu pekerjaannya betul-betul moralnya becak, moralnya tidak baik. Jadi, kau tidak boleh melihat orang dari luarnya saja, wah pekerjaannya betul-betul memalukan, jangan. Apakah diri kamu betul-betul baik? Apakah diri kamu betul-betul suci? Apakah kamu tidak punya dosa? Semua manusia di dunia ini adalah pendosa guys. Jadi, kamu jangan menghakimi orang lain. Saya beri contoh. Kamu sudah mengenal Allah Semenuwa Ta'ala. Woi dari kecil, sholat, gue mengenal Allah Semenuwa Ta'ala. Apakah kamu masuk sorga? Belum tentu guys. Saya kasih contoh. Orang yang tidak mengenal Allah Semenuwa Ta'ala, kasarnya tinggal di hutan belantara, gak punya agama. Tapi setelah dia bertobat, dia yang masuk sorga guys. Dibandingkan kamu, karena kamu mengkhianati Allah Semenuwa Ta'ala. Sudah mengenal, tapi larangan-larangan Allah Semenuwa Ta'ala kau lakukan. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah Semenuwa Ta'ala, sekali bertobat, dan sekali bertobat, dan sekali mengenal Allah Semenuwa Ta'ala, dia yang masuk sorga. Jadi, jangan menghakimi orang lain. Berbagi, saling mencintai, saling mengasihi ke sesama umat manusia di dunia ini. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye. See you. Bonjorno all everybody yang ada di luar sana. Selamat pagi, sahabat-sahabatku semua. Saya diberi ilmu lagi kepada guru besar saya. Dia ahli filsafat dan ahli religius. Dia berkata kepada saya seperti ini. Semua orang kaya di dunia ini, awalnya miskin forever. Semua orang pintar di dunia ini, awalnya bodoh. Jadi, kalau kamu besok kamu pintar, kamu jangan sombong. Kau harus ingat waktu kamu bodoh itu. Kalau kamu kaya, kau harus ingat miskinmu. Kamu harus punya rasa, ingat di waktu kau tidak makan. Sehingga kamu punya rasa dan berbagi dari harta kekayaan kamu. Jadi, kamu harus punya hidup, punya konsep. Ingat di waktu kau miskin. Di waktu kau bodoh. Sehingga kamu tidak punya kesombongan pada dirimu. Terima kasih, guys. Wassalamualaikum. Bye. See you.